ini rencananya untuk indukan untuk indukan ini ini jenis ayam ini ayam larmo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel blusrowo sobat anak dimanapun anda berada semoga kalian selalu diberi kemurahan rezeki kesehatan kesuksesan amin nyarobal alamin temen-temen kali ini saya berada di tempatnya Mas Uli di desa Sripendowo Sripendowo pendopo ya Kecamatan Bandar Sibawono Kabupaten Lampung Timur temen-temen bis pokok men alamati kuilur ini mau ngulik kandang barunya beliau kandang ayam kampung tapi sangat elegan temen-temen nanti kita tanya berapa ukurannya terus modalnya berapa yang digularkan untuk pembuatan kandang ini terlihat dari depannya seperti ini temen-temen nah kandang baru Mas Uli ini sekarang kita langsung masuk aja ya orangnya lagi di dalam lagi ngasih minum temen-temen halo mas bro Rene loh nih orangnya lagi santai tadi tempat kita ngopi disana temen-temen ini orangnya ini owner dari opi peternakan ini jenis eleh kandang-kandang kandang-kandang masih ya mudah-mudahan kondang selamat cuman ini terima kasih saya udah diundang disini saya main dibolehin main ini mas ya kadang-kadang temen-temen juga mau bikin kandangan bingung-bingung dari segi ukuran dari modal ya kalau ngomongin modal sih itu beda-beda Sekarang saya diajak touring kandang-kandang sampean kalau dijelasin ukurannya gitu aja ini dari mulai mana dulu nih bahas-bahasanya weh aku nek ditekoi turuk-ukuran aku ini narasumbernya agak-agak kocluk temen-temen sama-sama yang nanya ini jadi ini konsepnya apa mas pembesaran karu pembesaran sama induan sama induan untuk sementara konsepnya seperti itu paling luar ngakak kandang sebelah ini kalau ini ayam sebenarnya ini masih masih tahap masih pemula terus ini rencananya untuk indukan untuk induan ini ini jenis ayam ini ayam larmot larmot dari Bang Chandra Medan kalau di YouTube atau di grup-grup itu rame dia temen-temen Gorilla juga ya main Gorilla juga roh itu bingkante dan lain sebagainya dia pencetak-pencetak ayam super-super nih Mas ya Mas lagi ukurannya piro-piro ini perkandang ini waduh aku nek ditekoi ukuran tenang bingung aku mas hehehe 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 kekode ukurannya pokoknya betong kilan musuh nemkilannya pokoknya masalah ukuran mas penting piterang udah sama-sama raju lah ya sama ya kira-kira ini ini satu halnya satu halnya itu kira-kira dua meter temen-temen kalau tingginya relatif terserah mau dibikin 50 70 60 terserah ini terdiri dari dua set lajur penduri Oke kalau mau dibikin ini ini tinggal selorok gini temen-temen diokar ya oh ya iya 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 misalnya nanti pembesaran besar tinggal geser oh iya betul-betul cerdas-cerdas ini untuk pembesarannya temen-temen nih di tempat video kandangnya bersih coy makanya saya tekankan di ini kalau kandangnya bersih nyaman peternya nyaman teman-temen pasti ayamnya sehat-sehat nih amin nih sakar pdw sekarang mula wimawis konsep mudi di wilur ini depannya untuk induan ini untuk induan calon disimu calon berapa Mas satu ini satu koloni kalau ngeliat udah habis ngomong jua ya mas mangelah gimana sekarang mula ke Master 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 ideanya kan katanya sekitar lima atau enam babon yang satu pejantan ya cuman aneh gue oke harboki sepuluh arpira sempetnya jagung kuat ya rapopo sakar mu elos ya Oh sore jadi gini bawahnya ternak itu dibikin santai bikin santai nggak usah gupuh baru ngejar-ngejar rezeki kalau udah rezeki ya nanti datang sendiri enggak perlu ini mas kalau total panjang ini ini sekitar 18-19 meter 19-19 meter lor podo karung putih potong kurang ngeri ini baru jadi sekitar berapa kalau konsep ini finishing selesai sekitar 23 bulan 23 bulan nih teman-teman kandang baru Mas Uli kalau di Facebook Mas Uli nih kalau malem update status di sini nih tempatnya nongkrong nyantai rapi bersih rajin bersih ya enak temen-temen kalau misalnya sehingga karpetw dolan seneng resi persi seneng tapi belum tentu jongersi ikan gunung hehehe ya Mas sampaikan kan beranjak dari awal bener-bener awal sampai kode pemikiran iso langsung berat aku pokoknya ngekandang semini gini ya kalau ditanya itu yang jelas semua orang punya pemikiran masing-masing karena kemarin ya punya sedikit rezeki hitung-hitung tangguh investasi investasi daripada diwiting konta cara kawan-masing kandang ngawet nih jajah ini beli ini kalau kapasitas umum kapasitas ini kalau seribunya muat temen-temen saya muati mas rong puluh-rong puluh misalnya direct nih wala siap-siap makan lain berarti udah berjalan itu berapa bulan ini sesuai dengan umur ayam sekitaran 2 bulan ini ini baru perintis temen-temen nih kalau temen-temen ya kalau ngomongin modal itu masing-masing tergantung selera kandang ya setiap peternak itu beda-beda seleranya kalau mau bertanak ayam ya bisa dimulai ya dengan modal seminim mungkin temen-temen enggak langsung bergedi ya tapi kalau ilmunya kalau emas pulik istilahnya udah punya pakam memang tujuannya untuk nyari investis itu ya ya yang jelas kalau untuk pemula sama seperti saya yang jelas kalau untuk ukuran kandang itu ya disesuaikan dengan yang baju masih nggak benar-benar harus seperti ini ini gimana-gimana nggak menyusulkan kota-kota ya sakos Pak namanya juga ngerintis betul nih Mas kalau ngomongin biaya ini kandang-kandang kira-kira kira-kira catetanku itu sudah terbuka estimasi ini estimasi ini kalau ngomongin biaya pasti rentan beliau dari tadi dari sebelum bikin video ini dia nggak pernah mau jawab ya saya ini ngomongnya kira-kira telung kopi terus SBC ini ngomongin biaya itu aja kita ngomongnya setitik jadi temen-temen kalau mau bikin kandang ya bikin senyaman mungkin seadanya modal nggak terpaku dengan langsung gede karena ayam juga kalau kita berangkat dengan amsu belum tentu cocok sama kita ya mas ini temen-temen ini backgroundnya kalau mas ini kalau ditanya kerjaannya apa yuk nganggur aja pengangguran ini jamu-jamunya beliau temen-temen ini rekomendasi dari Youtube video ambil yang baiknya tinggal yang buruk jurus nyolong sendaling medjid ini termasuk gimana ya lor ini cara mau ngomongin biaya kira-kira kawanan lor yang jelas ini lah mas sekarang aku udah di di berbagai pengalaman yang jelas sekarang kita itu dunia-dunia digital jadi semua sosial media itu kita mau nyari bagus dapat kita mau nyari jeleknya dapat nah ya syukur-syukur dari dunia media sosial itu dari dunia digital kita carilah yang bagus-bagus kita cari referensi nggak harus ya kalau di channel sampekan ayam yang nggak harus ayam misalnya ya bener yang penting kira-kira ini masuk modal ini gasa sikat nah ini salah satu ya mungkin kedepannya dia jadi komunitas peternak ayam kucluk lor jadi lost control ibaratnya mati pendem selesai daripada kita jadi beban yang penting kita ternak itu enjoy jangan dijadikan beban semua itu punya resiko bener ini kandungnya bersih rajin lor lor yang kegepo oh ya yang bawah ini yang bawah rencana rencana tanggung maggot rencana buat maggot ini teman-teman kalau mau di apa namanya mau dicontoh kandang model seperti ini silahkan teman-teman monggo sementing enak tukangnya ini sama ini senukang yang monggo ditukang diwe gitu aja okelah terima kasih buat Mas Uli semoga ternaknya semakin lancar sehat-sehat ternaknya sehat-sehat ternyata siap lor oke ini terima kasih aku promosi mas tapi aku di subrek boleh boleh monggo 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 penontonnya subrek oke oke ini teman-teman bantu like comment dan subscribe apa youtube jaman kandang kondang yang nanti kalau ini di subrek lor tapi jangan ini jangan jangan berharap videonya itu video yang bermanfaat video pengomong oppo channel bensin luar terus baru baru di subrek lor di kandang kondang semuanya di subrek yoh terus rasa pilih-pilih ambil yang bagusnya nonton youtube itu enggak perlu yang saling menjelekkan dan menjatuhkan karena banyak kawan banyak saudara itu pasti banyak rezekinya teman-teman oke matur semua nih mas terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh